Aku harus bantu ia syuting Ianya masih bobo Karena begadangnya Edith Ayo kita ambil gambar Yang bagus-bagus Kita akan hunting makanan pedasnya Surabaya Kita mulai dari Yang berasap disana Ayo kita ikuti asapnya Ini salah satu sate terenak Yang gak punya cabang dimana-mana Bedanya sate on the mohen dengan yang lain Adalah penggunaan parutan kelapa Jadi kelapanya tuh dilumurin di sate sebelum dibakar Kalian bisa lihat gak ada parutan kelapanya di sate Pilihan dagingnya ada ayam dan sapi Dilengkapi dengan nasi atau lontong Kalian tinggal pilih salah satu Ini aku pesen yang campur Jadi kalau yang campur itu isinya ada semuanya Kecuali gak ada ayam Ini dia ada kayak parutan kelapanya Jadi inget ini gak sih makanan yang Cemilan yang ketan Yang atasnya ditaburin kelapa ini Apa sih itu namanya? Ketak semu deng Iya 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 ketak semu deng Duh jadi kangen itu ya beli dimana ya Ini seperti biasa aku mau campur dulu Yang paling enak Taraaa Ini kurang banyak sih Ra lu kalau gak mau gini-ginian buat gue ya nanti Mau gue Ini ada rawit dan bawang merah Ah so yummy Ini makan gini aja udah enak banget Kelapa kalau dibakar kan wangi banget ya Nah ini pasti meresap Kedalam dagingnya juga Super super yummy Ini aku makan ususnya Chewy Tapi berasa kelapa bakarnya Pas gigit Kayak udah hancur semua gitu loh Bilangnya lembutnya-lembutnya parah sih Kalau biasanya kita makan sate kan Yang kita rasain pertama kali kan emang bumbu kacangnya kan Kayak ini enak banget ya bumbu kacangnya Kayak kental banget atau apa gitu Nah ketika makan sate ini Begitu masuk mulut Yang highlightnya tuh bukannya bumbu kacangnya malah Emang kelapanya gitu Yang dominan di mulut kita Cuma satu nih yang kurang Kacang Ini rawit sama bawang merah Pengen ditaburin disini gitu kan Biar nasinya gak jongjo Ibu Ibu aku boleh minta cabai rawi sama bawang merah Mau gak? Bawang merahnya gue mau Ih minta sendiri Jadi ngapain awalnya ya? Kan basa-basi Oh my god Ini kalau kayak gini enak kan? Ini aku banget nih kalau udah kayak gini nih Bagus cong Berarti kita gak bakal bisa berubutan apa-apa Kayak misalnya aku suka bubur diaduk Kalian gak Eh kak Tapi sih Bumbu diaduk gitu Jangan gitu dong Biarin aja sih Gak usah maksain ya kan Ini enak Karena dia tuh Bukan digoreng ya Tapi dia tuh direbus Jadi pedasnya tuh Keluar banget Yummy Nyam 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 Wah aku suka-sukali Aku suka-sukali Aku suka-sukali Aku suka-sukali Sebelum kita lanjut hunting makanan pedas Aku mau melipir bentar Gak apa-apa ya Kalian boleh ambil cimbalan dulu deh Atau minum Soalnya kan perjalanannya 19 menit Eh tapi kan ini di video ya Jadi cuma 16 detik Gak jadi deh Kalian jangan ambil makan atau minum deh Mbak cuma mau ke kelenteng Kelenteng aja Ini 20 ribu Maaf mbak Kelenteng ke kiri ya mbak Kelenteng lurus aja Nanti gak ke kiri Makasih mbak Sebenernya aku pake nyasar beberapa kali nih Padahal kan udah dikasih tau ya sama mbaknya Google juga bikin bingung lagi Ya apapun itu Akhirnya aku bisa sampe di lokasi yang aku mau Berkacur Doa-doa ya kan Di Surabaya itu kan yang namanya aneka ragam Budaya Agama Itu kan berbaur banget ya Tapi masyarakatnya tetep rukun Nah ini kita Salah satunya Ih disambu superhero Halo Ini kan kelenteng kan tempat ibadah Tapi juga tempat wisata Iya Halo Halo Iya boleh Yang kayak tadi Aku seneng banget Kau ngeliat kayak gitu Agamanya beda Tapi tetep mau dateng Dan ngeliat gitu Begitu masuk Kita disuguhin sama perpaduan warna orange dan abu-abu Jadi rata-rata tuh warnanya orange sama abu-abu Di belakangnya ada bunga teratai Nah bunga teratai ini kan nambang dari kesucian Jadi artinya kelenteng ini tempat suci Nah ini di pintunya ini ada dua singa Di pintu kaca ada lukisan dua naga Simbol dari penolak roh jahat Ini tuh dibangun tahun 1999 Patung Dewi Kwan Im ini kan baru dibangun dua tahun setelahnya kan Terus kenapa dibangunnya itu telat Karena apa Jadi dulu seorang karyawan yang kerja di sini Ngeliat ada penampakan Wanita berjubah putih jalan di atas air Nah itu dipercaya sebagai penampakannya Dewi Kwan Im Makanya dibuat patung gini Kalian gak boleh nyeletuk macem-macem ya Soalnya kalau dalam hal yang berkaitan sama agama Hindari yang namanya debat Nyeletuk, ngeremehin Kayak gitu-gitu Biar kita bisa hidupnya tuh rukun Terus disebelah sana ada burung Aku mau foto sama dia Maci Kamu ganteng banget Maci Kamu di pundak aku gak? Maci sama culut tuh Maci sama culut nih Aku dicuekin iya Curutnya ngumpet dulu deh Moci kis-kis Kamu ganteng banget Hah? Hah? Ah Moci lucu banget Kenapa Moci tidak mau melihat aku? Berhubung judulnya makanan pedas Surabaya Aku harus kembali ajak kalian ke salah satu tempat yang masuk ke dalam kriteria Setelah menempuh perjalanan sekitar 28 menit Akhirnya aku sampai di tempat makannya Kita makan penyetan nih Disini yang paling favorit kan ikan pe alias ikan pari Dilengkapi dengan sayuran dan juga telur dadar Dan ini juaranya Sambal uletnya tuh terkenal pedas dan mantap Aku udah gak sabar mau coba Dia ini sambalnya cuma ada satu jenis Jadi gak bisa direquest lebih Sedikit lebih pedas atau apa gitu Kita coba sambalnya dulu deh Pedasnya gak langsung berasa pedas sih Jadi kayak nunggu beberapa detik baru Wah ini baru semakin pedas Ini enak deh Jadi kalau ini dicampur sambal gitu ya Pas digigit Ini kayak penawar pedasnya gitu loh Yummy Ini apalagi kalau pakai ini kan Ini enak banget sih Ini kayak taco ya Taco versi bu Ini Hmm Wah Can Rasa bakarannya Berasa banget Sama dagingnya agak keset gitu loh Super super yummy Telurnya tipis sekali kan Lihat dah Telurnya rasa telur lah Kalian berharap rasa apalagi coba Sama dia tuh ada tempe Namanya aja tempe penyet ya kan Tempe penyetnya pas digigit berasa satu-satu Masa Mari kita makan daun telur Aku kan udah lama banget ya enak Surabaya Baru ungeh gitu Kalau Surabaya lebih panas daripada Jakarta ya Dan sama padatnya dengan Jakarta Com kita ngadem dulu yuk Kita ke mall Ngadem Yuk Wah ke mall mah belanje com Udah bener ngadem Aku memutuskan untuk ngadem bentar di Royal Plaza Sebenernya sih ada alasan lain Di luar hanya sekedar mau ngadem Kemarin tuh pas yang kita ketinggalan pesawat itu Ternyata charger aku yang Samsung Ketinggalan di mobil online Padahal bapaknya udah bilang Ini punya Ini punyanya bukan mbak Bukan On kan Dulu kita ini ya beli audio ya Sekarang Sekarang beli charger handphone Ah lu mah ada-ada aja lucu Ini seru nih Tapi kalau kamera boleh masuk Kalau kamera gak boleh masuk gak usah lah Kenapa? Ya ngapain gak ada kamera Ini setannya juga lagi nahan ketawa tau Takut-takut-takut-takut Takut-takut-takut Gak jadi main setan-setanan Aku langsung fokus ke tujuan utama Beli charger Udah cukup ngademnya Udah dapet charger Eh ini ada cantini mau gak Eh gak ada deh Gak ada yang lemon itu Air tebun gak ada Tapi ada ya air mata kucing Jangan lah Kan aku air mata buaya Karena air tebunya gak ada Akhirnya aku beli air serai aja deh Alias lemongrass Eh sekalian beli masker yuk Lu mau? Enggak yang kayak gini modelnya Yang ini nih Yang ini aja nih Yakin? Cong tapi dia cuma layarnya tiga Gaman ya? Minimal tuh empat Ini nih kayak gini empat nih Empat play Warnanya gak ada yang putih Cong Adanya coklat mo Yaudah Dipake gak? Entah dibuang lagi Pake Berapa tuh mbak? Jadi 60 kok 60 Makasih Makasih Yuk kita Minuman udah jadi pasti kan Iya mbak Iya makasih Cheers Manisnya manis gula Tapi tadi aku mintanya less sugar Lumayan Abis gak ada air tebuk Biar seger Soalnya dia tadi kan liat aku manis terus kan Genek Jadi harus minum ini biar seger lagi gitu Yuk cari parkir Nih ketika dua oon jalan bareng Terus lupa parkirnya dimana ya kan Tapi patokannya tadi tempat setan Jadi kita harus cari tempat setannya dulu Nih ketanannya Hehehe Setelah 500 meter Belur kanan Ibu numpang tanya Bebek mercon dimana ya bu? Gak tau sih Oh gak tau ya? Makasih ya Iya Ibu numpang tanya Bebek mercon dimana ya? Kurang tau ya? Makasih Kok gak ada yang tau ya? Bener gak alamatnya? Bener kok Tadi kan Google selalu berdisini Jalan satu menit Berarti masih sana lagi kali Hah? Masih satu menit? Tapi kok dia gak ada yang tau? Setelah muter sana sini dan liat foto Kayaknya emang udah gak jualan lagi Kenapa selalu ada adegan kayak gini tiap shoot ya? Kemudian kalian ya utup Ya iyalah kak Kalau gak ada begituan bukan video kak Iya Hehehe Sungguh kalian terlalu Tapi gak usah sedih Soalnya makanan pedas yang aku mau tuju Pasti buka Aku yakin Tempat makan ini kesukaan aku banget Tuh kan buka Mereka bukanya emang malam Haa udah kecium nih wanginya Pilihan menunya ada babat, usus, dan parwo Sebenernya bisa aja Kalau kita mau campur semuanya Secara rasanya bakalan enak banget gitu Tapi kali ini aku pesan babatnya aja Jadi isinya cuma ada nasi, babat Itu udah pasti Dan sambalnya yang super pedas Tapi bikin nagih Mari kita makan satu piring penuh kebahagiaan ini Saat makan Dan ini emang pedas banget Tadi pas aku pake masker Pas ini ditaruh di meja Langsung Langsung nusuk ke hidung Tau gak pedasnya Kita coba dulu ya Tipe-tipe cabai-cabai Yang cuma kayak direbus Diulek Terus dikasih Garam Mungkin Ini babat rumen Biasanya dikenal dengan babak handuk Ini sebelumnya udah diungkep Baru abis itu digoreng Babat handuk ini Ini lapisan nambung yang pertama Jadi bentuknya emang pipih Tuh Babat itu ada beberapa jenis Kalian tau kan Ada juga yang namanya babat sarang lebah Lebih lembut dari si babat handuk Janj Super-super yummy Kayak bumbu ayam goreng Tapi dagingnya tuh daging babat gitu Kayak cocok banget gitu Empuk, gurih Renyak Babat lainnya itu ada babat lapisan ketiganya lambung Namanya babat buku Bentuknya kayak buku berlapis-lapis Terus ada juga babat yang jarang banget dipake Lapisan keempat Soalnya lebih banyak lemaknya Nah ini babat handuk Janj Babat buku kali? Nah ini babat handuk Tadi kan yang ngomongin buku Yang ketiga Lapisan ketiga Jambingin gue pilung Tapi ini sambalnya aku kurang sih Bah aku boleh minta sambalnya dikit gak? Ya Ya makasih Aku sisain dia buat aku gadoin terakhir Penutupan Aku mau Ah curut mah Kamu Kalau makanan enak Minta-minta Nyam-nyam Nyam-nyam-nyam Nyam-nyam Haa Com Tadak ada cabenya Mana? Ah gue mau bangun ngerekam Tadak dulu ya Sabar ya Iya aja Terapin Nanti gue ngomong keliatan cabenya Lu mah suka begitu Bersih-bersih dong 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 Baju lo sama? Ya, gue bersih-bersih dong. Mari, Pak. Nanti kita habis makan duduk-duduk sini, ya kan? Iya dong, ngangguk dong. Kalian mah respon dong. Makan apa sih, Cong? Kita makan bubur goreng. Kan biasa bubur direbus. Dia sih bilangnya bubur goreng ya. Aku nggak ngerti gitu gimana cara bubur digoreng gitu. Aku nggak paham. Makanya supaya kita punya pemahaman yang baik, kita harus menerlusuri dan melihat. Ih, bagus ya. Wah. Ih, ini kayak video clip dong. Gue jalan-jalan seperti ini. Ya, tapi kurang kece. Fail deh. Dari mana, dari mana? Semangat nih. Oke, Cong, jalan ya? Iya. Jalan-jalan kayak model atau apa? Zombie-zombie. Zombie, transisi jadi manusia ya? Oke, oke. 1, 2, action! Ini ibur goreng yang aku maksud. Sebentar lagi aku bakal punya pemahaman untuk bagian digorengnya. BTW, mereka punya beberapa pilihan menu, tapi aku pesen yang salted egg. Aduh. Nah, ini kesukaan aku. Cak, leh. Ini banyak banget sih suwiran ayamnya. Lebih banyak toppingnya daripada buburnya. Biasanya kebalikannya ya. Lebih banyak bubur daripada toppingnya. Jalan. Buburnya, tekstur buburnya beda sih. Beda dalam artian, bubur kan kayak lembek banget ya. Tapi ini tuh kayak, kalian tau kan kalau biskuit bayi diencerin, itu kan lebih halus daripada bubur kan? Nah, itu teksturnya kayak gitu. Dia itu tahapannya, setelah direbus, digoreng kayak nasi goreng gitu. Digoreng pakai minyak. Jadi, ada dua proses gitu. Lebih lembut daripada bubur pada biasanya, serius. I like it. Abis ini aku pengen keliling. Abis soalnya hidup banget. Aku lihat banyak anak muda. Kita harus absen ya kan? Halo, halo, halo. Sebelum balik hotel, mandi, tidur. Ya, di. Tempat buburnya kan deket banget tuh sama hotel. Nah, sebelum aku balik, aku nemu banyak jajanan. Berhubung curut belum makan, aku harus beli sesuatu buat dia. Sebenernya banyak banget sih ini pilihannya. Tapi kayaknya tempe mendoan enak sih buat cemilan malem. Curut pasti doyan. Wah, aku dibeliin tempe mendoan. Tapi bagaimana cara makannya? Iya, tolong bantu aku. Yuk, buruk, yuk. Aku mau lanjut nonton kayak drama nih. Capek nih aku pulangnya panjang. Tapi hujan. Aku takut. 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 Aku takut.